Nah, kita telah sampai pada bagian untuk membuat menu navigasi. Seperti yang Anda lihat, menu navigasi ini memiliki animasi yang cukup menarik. Oke, kita langsung mulai. Kunci dan sembunyikan layar album PG. Lalu Anda klik gambar icon home dan ubah menjadi movie clip bernama home.bqn. Oh, sorry. Jadi button bukan movie clip. Barulah kita buka stake home button dan buat keyframe pada frame over. Di sini Anda ubah gambar icon home itu menjadi home anim. Nah, di sini pilih tipe movie clip. Nah, masuk ke dalam stake home anim. Kita akan menganimasikan gambar home ini. Sekali lagi kita ubah menjadi simbol home gfk dengan tipenya yaitu graphic. Nah, animasinya cukup gampang ya. Anda cukup membuat keyframe pada frame 15. Lalu naikkan sedikit gambarnya. Dan gunakan perintah create motion twin. Selesai sudah. Dan masukkan perintah stop supaya animasinya terhenti di frame 15. Untuk efek suara Anda pilih sound wish ya, untuk frame over. Lalu tekan F5 pada frame hit. Kembali ke scene 1. Kita coba tes. Kalau komputer Anda menggunakan speaker, maka akan ada suara. Nah, langkah berikutnya cukup gampang. Anda tinggal mengolengi langkah untuk membuat tombol sample dan tombol album. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah selesai membuat ketiga tombol, kita tes kembali apakah sudah benar ya. Nah, jika semuanya sudah ditangani dengan benar. Kita perlu menambahkan efek berkilau nantinya. Tapi sebelumnya kita buat dulu sebuah layer baru di atas. Beri nama action. Dalam layer action ini kita ketikan perintah untuk menyembunyikan movie clip sample MC. dan movie clip album MC. Sehingga yang tampil nanti adalah hanyalah movie clip home MC ya. Nah, jadi cuma ini yang tampil. Kalau sebelumnya kan dia tumpang tinggi ya antara movie clip album, sample, dan home. Oke, kita buat sebuah layer baru di bawah layer menu dan di atas album PG. Beri nama flashlight. Dalam layer flashlight inilah Anda akan membuat animasi berkilau ya. Seperti lampu tembak. Mungkin seperti kilat lah. Agak sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Yang jelas efeknya seperti ada lampu kilat. Sejak waktu Anda klik tombol untuk berpindah halaman. Nah, buat objek kotak seukuran area stake. Ya, ubah menjadi simbol movie clip. Bernama flash MC. Beli nama instance yang sama dengan nama simbol tersebut. Masuk ke dalam stake flash MC. Kita akan membuat animasi berkilau. Caranya cukup gampang Anda ubah objek kotak dalam stake tersebut menjadi simbol grafik. Lalu buat keyframe pada frame 5 dan frame 10. Nah, untuk frame 10 Anda ubah nilai alpha menjadi 0. Untuk keyframe 1 juga sama. Nah, ubah alphanya menjadi 0. Menggunakan perintah create motion twin. Untuk keyframe 1 dan keyframe 5. Nah, supaya lebih keren efek lampu kilat ini akan kita berikan efek. Ya, jadi Anda import dulu file suara yang namanya celing dari dalam folder keempat. Lalu gunakan file suara tersebut untuk mengisi efek pada keyframe 5. Dan kita tambahkan lagi kode ya. Ini kode untuk tombol home. Yang pertama tentu saja movie clip flash MC kita buat agar dia menjalankan animasi dengan perintah goto entry 2. Kemudian di bagian bawah itu ada 3 buah perintah untuk menyembunyikan dan menampilkan movie clip yang dimaksud. Ya, cukup dengan mengatur nilai true dan false. Tergantung pada tombol mana yang sedang di klik. Karena sampel BTN sekarang sedang di klik, maka yang terlihat seharusnya adalah movie clip sample MC. Jadi seperti itu logikanya. Dan jalankan animasi pada movie clip sample MC. Kemudian untuk tombol album. Itu yang bernilai visible true itu adalah album MC. Oke, masih ada sedikit kesalahan ya. Kita lupa memberikan perintah stop pada movie clip flash MC. Oke. Jalankan lagi animasi. Ya. Anda telah selesai membuat memnavigasi dan efek. Jalankan lagi kami. Jalankan lagi.